balikiku halo semuanya balik lagi bersamaku temen-temen di channelnya andrygamers pastinya temen-temen ya wah udah lama banget kita gak bikin konten temen-temen jadi disini temen-temen aku mau ngebahas soal Genta kembali lagi temen-temen ya seperti yang kalian ketahui temen-temen Genta sekarang udah update-an terbesar ya temen-temen ya nah jadi temen-temen udah karena udah lama banget gue gak upload mungkin sudah sekian bulan gue gak upload di konten youtube gue jadi hari ini gue upload lagi temen-temen disini temen-temen Bang Genta itu udah update temen-temen ya udah update yang gue sering bilang ya kalau Bang Genta itu update terus temen-temen ya walaupun ya sedikit telat temen-temen walaupun juga dia gak upload di youtube-nya tapi di discordnya itu tergolong aktif temen-temen ya jadi sering update nah ini termasuk update-an terbarunya temen-temen ya yang kayak update-nya Halloween temen-temen nah disini kalau kalian lihat ya temen-temen ya disini kalian bisa pakai extractor script ya jadi kalau kalian mau pakai script itu bisa temen-temen nah disini ada auto farm juga fiturnya itu lumayan ya auto farmnya gak diem aja tapi dia ada show hand jadi handnya itu kelihatan temen-temen jadi kalau kalian mukul tuh ya mukul dia bukan mukul dalam berarti dia diem aja bukan nah dia tuh mukul doang gitu temen-temen ya nah disini temen-temen disini ada yang baru juga temen-temen ada yang baru juga fitur-fitur yang ada di discordnya Bang Genta ini temen-temen nah kayak ini gue baru tau temen-temen ada trolling live jadi Bang Genta itu dia bikin kayak trolling gitu ya di discordnya tapi gak tau tujuannya buat apa aku gak tau temen-temen tapi disini kayak nge-spam aja gitu ya semangat nge-spam nge-spam kayak nge-spam aja temen-temen disini temen-temen dan gue gak tau streamer yang mana ini tapi well gue gak tau itu ya temen-temen ya ini banyak banget yang nge-spam dia mungkin dream di-spam gitu ya untuk tutorial gue gak tau nih yang mana temen-temen kita coba lihat dulu ya disini ada yang baru mungkin gue gak pernah gue bacain temen-temen aduh udah lama banget gue gak bacain ya hmm ini ada fitur kemarin ada fitur baru temen-temen jadi ada update-an terbaru jadi bisa kalian kecilin dan kalian besarin temen-temen fiturnya lumayan ya jadi ada besar dan kecilin juga fiturnya well itu berguna gak bang berguna ya itu berguna banget ketika kalian mau main kan gak mungkin lah kalian main terus lihat ah gitu lah apokanya fiturnya yang ketutup dengan player-player lain lah gitu ya dan gak enak gak seru lah ya temen-temen jadi akhirnya bang Genta keluarin fitur yang namanya fitur sama kayak fitur Genta yang jaman dulu gak sih ini gue jadi teringat di PC deh ketimbang Android jadi teringat PC daripada Android ya well itu bagi gue berguna banget dan work it ya nah ini ada apa lagi ini oke oh disini ada ada GitHub wah lumayan ya ada GitHub juga ya bang Genta ya work it work it ada dokumen gitu gak tau buat apa tapi yaudah kita gak penting yang gitu yang penting kalian mau tanyakan update-an nah ini ini gua bingung juga ya gua bingung juga nih kenapa sekarang Genta itu lagi diserang kayak terjadi kayak pekui dulu loh jadi pekui dulu gak update ya gara-gara ini nih wayau gak beberapa gak beberapa hari update ke versi 4.40 tunggu 3-5 hari gitu ya jadi tungguin aja biasa paling cepet tuh 2-3 hari teman-teman tapi kalau lama ya bisa seminggu gitu yaudah nikmatin aja fiturnya ya teman-teman baru juga 2 hari belum besok gitu ya nah besok tuh lihat ini aja kalau besoknya rilis ya syukur-syukur aja rilis besok ya kalau gak bisa rilis yaudah wassalam kalian ya nikmatin aja pake auto-click ya kalian aja teman-teman ya ya jangan pake pake cheat lagi ya ntar yang ada kalian spam-spam ya nah beberapa waktu yang lalu ada yang nanyain gua bang kenapa gak balik lagi ke growtopia bang sampe-sampe tiktok gua kalau gua live itu kan gua sekarang kan udah fokus ke tiktok teman-teman ya sekarang tuh udah fokus terus ke tiktok jadi banyak dari subscriber gua pindah ke tiktok nah jadi disini tiktok gua banyak banget yang nanyain gua bang kenapa gak gak bahas lagi soal genta bang atau soal pekui sebenarnya gua juga bingung mau gua bahas apa topiknya ya ini-ini aja dan juga masih tetap yang sama gak ada yang beda ya beda cuma fitur ini doang dan juga paling ditambahin fitur beberapa doang nah itu doang ya cuman itu doang gak ada yang lebih teman-teman ya persyaratan masih sama kok ya cara beli gentanya tapi kayaknya kita coba review deh harga genta berapa sih sekarang ya kita coba lihat ya kita lihat deh harga genta sekarang berapa sih gua penasaran juga loh harga genta sekarang berapa sih oh kayaknya gak bisa disepil lagi ya kayaknya gak bisa disepil deh kayaknya ya ini berasumsi yang lainnya guys ya oke disini ada sorry guys gua ngantuk kita lihat dulu oh masih sama ya teman-teman ya jadi ada pekui gentamarket aku udah join market dan juga pekui juga di akun satunya teman-teman bukan di akun ini karena akun ini udah di band sama pekui dan disini usernya lumayan juga ya kalau dibanding sama gentak kebanyakan pekui sih pekui dia dua kali lipat dari gentak online nya lumayan ya membernya pun juga hampir kebalap dua kali lipat dari pekui juga gitu ya ya pokoknya gitu lah hampir kebalap lah ya setengahnya dari bang pekui berarti lumayan sih lumayan lumayan menurut gua lumayan oke disini kita coba kepein dulu ada apa disini wah wah pada apa nih wah wah gila dicepuin semua ya gila gila uh-uh 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 gila 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 gua gak petulik sekarang sih gila 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 ini sih keren banget iya sih bagi gua ini banyak ya sekarang udah bagus-bagus sih genta ada murid yang sangat bijaksana banget jadi dikasih wah ini premium juga ya gua gak masuk ini kayaknya enggak enggak candah ya gua masuk lah masih gak mungkin gua gak masuk lah apalagi gua jarang aktif temen-temen jujuran gua jarang aktif banget disini mantap sih gua setuju sih pendapat yang hal yang kayak gini ya temen-temen ini gua seneng banget sih fitur-fiturnya terus ada yang jual-jual eee keluh kesal gitu ya disini ada keluh kesal juga gitu ya attention nah nih attention sayang sesamat mencet waktu login gas hmm keluhan gue saat update bang kapan up bang gue pengen fambang up dong bang please ada dikasih tau kapan update masih nanya time traversal genta wah gila keren sih ini 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 genta yang mana sih kayaknya yang versi android tapi versi lama ya temen-temen terbaru genta ini gua nanti gua tulis judul juga deh kayaknya gua tulis update genta versi 4.04 lah ya 40 gak ngerti juga lah gue konsepnya nih apa sih orang-orang sekarang ini oh udah yaudah lah ya namanya konten yaudah mereka bebas berkreasi ya mau itulah mau apalah gitu ya oke fine lagi gua ini udah lumayan lah ya temen-temennya ini udah banyak banget nah ini aku gak tau buat apa tapi banyak yang ini sih banyak banget disini oh mantap nih mantap wah gila pake famous pro gak tuh hp gua gak bisa gini guys hp gua gak bisa gini tapi hp dia bisa dong tapi keren sih bagi gua hmm ini ada apa nih akan 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 korup akan korup akan korup akan korup akan korup akan korup waduh hmm ya sih mereka pada bahas oke oke lah temen-temen oke lah temen-temennya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir mungkin sampai disini aja pembahasan gua temen-temen ya ya itu jadi selalu makanan sehari-hari scammer temen-temennya yaitu bikin judul dan juga kasih link tapi bukan link yang bener temen-temen ya ini buat temen-temenku ya yang gua cintain subscriber gua yang dari dulu mungkin ya gua udah pernah gua bahas juga di video-video aku sebelumnya mungkin kalian udah pernah nonton dan juga gua ya capek juga mau jelasin gitu-gitu aja ya gitu ya temen-temen nah soal peku eh soal peku sorry soal growtopia gua yang sekarang temen-temen ini growtopia gua udah versi terbaru temen-temen yaitu 4.40 temen-temen ya sekarang udah gak bisa dimainin lagi temen-temen gua gak tau kenapa growtopia sekarang susah dimainin banget antara dari itu gua atau semacamnya temen-temen gua gak tau oke ya mungkin sampai disini aja video gua thank you buat kalian yang udah nonton shoo the next time kita di video bikinnya dadah piaw